Halo guys, jumpa lagi dengan saya Erwin di channel saya Sepertar D Kali ini kita main magic chess lagi guys Jadi kita akan buat peta-peta yang baru lagi Atau meta yang baru buat kalian semua Jadi kalian biar gak bosan Lihat video ini ya guys Kita langsung aja main di pertemuan Yang itu 5 per 5 ya guys ya Nah apa sih meta yang harus saya pakai kali ini Kalian udah bisa baca sendiri Kamu lihat Assassin saya sudah 3 per 6 guys Jadi kita akan pakai meta namanya Assassin Samon dulu Yang pertama Assassin Samoner Apakah cukup mendukung dari permainan kita ini guys Nah lihat kita masih di tahap 5 per 5 Jadi masih agak enteng Skor kita sudah 93 Jadi si ya kita beruntung banget Si apa namanya Cyber ini Ini dia dapat udah 2 bintang 2 Jadi kita coba dapat lencelot lagi guys Kita langsung aja masuk Jadi saya mau bilang sama kalian ya Oke ini udah dapat saya dulu Saya mau bilang sama kalian Kalau meta untuk Assassin Egois ini Memang Jimmy nya sangat lucu Sangat cepat Tapi kamu harus ingat dia akan Kalah apabila jumpa Namanya kalau gak salah itu Magic Elemental Itu bisa kalah Kemudian juga bisa kalah dengan fighter ya Tapi makanya disini kamu jeli Kamu harus pasangkan Assassin kombo kamu itu Sinerginya kemana ya Nah ini misalnya saya pakai kombo ke summoner Ya kadang-kadang kombo kok salah itu Bisa berarti juga Nah kamu bisa lihat dini Sangat cepat Ya pukul orang itu ya Kayak membagi kita gitu Nah lihat hero kita Gak ada mati sama sekali Nah ini Memang saya puas Saya pernah pakai Assassin Saya puas banget Tapi kali ini saya gak puas itu Assassin kombo nya harus kemana Kemudian Assassin Factor sudah kita buat Nah akhirnya ini kita pakai Assassin Taman yang pertama Ya walaupun kita gak tau nanti dia kemana Tapi saya pernah lihat juga Katanya Assassin Empire itu kuat juga ya Makanya Jadi saya harus simpan Empire Karena di Gusion sama lain slot sendiri Itu sudah ada namanya status Empire guys Jadi kamu bisa pasangkan dengan Empire Nah itu dari saya sih ya Nah kita lihat aja Jadi kita gak usah Sombong dulu Kita lihat aja peta kita Nah ini kita masih Berada di posisi kedua ya sementara ya Nah kita lihat kita jumpa namanya bread Ya bread nih Makanya kalau jumpa bread Kita lihat hasilnya gimana Nah kalau saya bilang A2 meta ini kuat Dia MM Ya tadi ini Nah kita bisa lihat Nah faih tefak tefak Kita tutup atas itu semua kita Kalau di MM juga Dimitnya kencang Diasasin juga dimitnya kencang Nah cuma kadang kita kalah sama Ya namanya Counternya itu ya Tapi ya itu namanya permainan Kalau semua paling hebat ya Udah gak ada juga game ini Makanya siapa pake asasin Ada counternya Disinilah yang butuh strategi Nah gusin saya dapet Nah disini kenapa Kemudian kita Kenapa kita bisa pake meta Asasin Ya kenapa kita bisa pake meta Magi Bukan sembarang pake Kita langsung main langsung pake Enggak ya guys Itu penuh perhitungan Jadi kadang-kadang kita pas main Itu gak selamanya jual satu Pas kita main Kita lihat listnya Hero nya tuh dapetnya kemana Kayak ini Saya gak pake meta asasin Mungkin mau bajir Karena yang keluar terus asasin Ya pada saat kalau asasin Kita pilih semua asasin Nah kita lihat Kita jumpa adiputra Nelain 91 Dia pakai yang namanya Dia pakai MM factor Dia pakai factor AKMM Pakai M4 Gak tau lah ya Lihat kita lihat Hasilnya gimana Nah asasin kita itu Lihat Nah memang dia udah mulai mengecil Tapi kalau untuk segala Attack Speednya Sama DMA Cukup bagus Si cyber lane Sama gusin Nah jadi kalian jangan agak sepil Memang asasin Memang agak sulit Dapatnya Atau banyak orang Pakainya Ya kalau kamu suka Dapat itu Sakitnya memang Sampai ke jantung Nah jadi ini Kamu bisa lihat langsung Kita coba Kita aduh Sial banget nih Kita biasanya mainnya Harus di pertama Untuk ambil item Kali ini kita dapatnya Di belakang Tapi gak apa Kalau saya ada belakang Saya ambil karina Atau mungkin si link Itu ke asasin Ya bonus kita Nah jadi kita lihat itu Nah sampai karina Kan saya udah bilang Itu bonus kita Gak dapat Dapat item Gak masalah Nah kita berdapat karina Lebih cepat Gusion dapat lagi Aduh mak Ini kita masuk jual Ini gak terpakai Mana hero gak terpakai Oke ini saya pikir dulu guys Nah kita tambah langsung aja lah ya Masuk Natalia dulu Oke dapat gusin lagi Lencelot Saya gak Gak mesti Mereka level 3 kok Yang penting mereka Kobo synergy dulu Digi Digi Saya tahan Sammoner saya Oke langsung aja Kita langsung jumpa Barbarossa Barbarossa ini dia pake Magic Elemental Guys Western ada juga Buat banget Ini siapanya nih Si Esme 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 Kobo nya Kuat Nah tapi kalau udah Satu patah Sekali diculik Nah liat Habis Seharusnya habis Seharusnya habis Habis Nah di kelaman Simagi ini Kes dia itu Harus punya Western Ya kalau untuk Kombo Lawan siapa Si ini Si Assassin Karena si Assassin Masuk ke dalam Kalau kamu gak pake Western Habislah badanmu Di cabik-cabiknya Jika mau Sepake Western Tapi namanya Masih pertandingan Awalnya Nah kita dapat Popol Kupo Tunggu gak ada gunanya Sebenarnya Cual aja Kita gak pake Lagilah Ya kita pake Empire Natalia Saya ambil Nganisi Apalagi Lancelot Ini Sudah Bintang 2 Terus Hemat Selena Oke Selena Saya simpan Natalia Lagi Oke Saya Sengaja Pakai Sammoner Biar Nambah Satu Hero Di Depan Tbi Ada Gajian Kita Jumpa Fighter Kita Jumpa Fighter Di Exorcist Sangat Kuat Ya Ya Kita Kita Lihat Factor Pukulnya Ya Kaya Orang Gimana Factor Ya Tapi Kalau Dia Jumpa Kita Pukul Enggak Kuat Tapi Cepat Nah Kalau Asas Ini Kelebihan Jadi Bagi Kalian Yang Pengen Meta Meta Apa Si Mau Main Cepat Ya Asas Pastinya Ya Asas Indah Pasti Bangga Ini 56 Saya Tambah Nanti 66 Udah Pas Lihat Gila Bangga Itu Speed Nah Ini Dia Gus Nggak Terpakai Sayang Bangga Nah Ini Saya Berda Pasti Gila 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 Kita Kadang-kadang Juga Standpoint Nggak Gitu Guna Oke Pada Masih Sini Kita Tahan Nanti 28 Set Tambah Kita Bisa Tambah Satu Set Kita Bisa Naik Jadi 8 Perlapan Guys Jadi Ya Kadang-kadang Kalau Saya Main Game Ini Saya Kadang Bisa Ada Dua Tipe Kata Saya Sudah Bila Jadi Satu Offensive Satu Defensive Defensive Itu Kita Bertahan Point Tapi Kita Mainan Di Late Game Kalau Offensive Kita Gival Habis Kalau Bisa 9 Per 9 Habis Nah Ini Kali Ini Saya Pakai Tipenya Offensive Kenapa Saya Berpikir Kalau Main Di Assassin Kadang-kadang Jangan Sampai Late Game Bisa 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 Berabi Assassin Kadang-kadang Dia Kau 10 Memang Walaupun Kita Kalah Di Awal Kita Kalah Di Pengumpulan Hero Itu Jadi Kita Harus Pakai Kombo Empire Namanya Si Tanker Tigreal Empire Ini Kalau Saya Bilang Dia Sudah Cocok Kenapa Assassin Itu Di Sudah Empire Jadi Kita Sudah Menang Di Empire Kita Harus Pake Empire Jadi Sebenarnya Summon 2 Itu Saya Bantu Defend Dikit Aja Si Nah Kita Lihat Tapi Yang Gap Apa Juga Karena Saya Merasa Empire Pegang Itu Masih Kurang Jadi Kemarin Saya Lihat Ada Orang May Dia Pakai Assassin 6 MP6 Itu Gila Banget Itu Itu Saya Rasa Kombonya Bagus Banget Itu Ini Kita Jumpa Air Sam Kita Lihat Dia Pakai City Grail Ya Sorry Dia Pakai Siapa Ini Setul Ya Kalau Dia Begitu Satu Remok Kita Assassin Kita Bekerja Itulah Dia Ya Kalau Saya Bilang Udahlah Pokoknya Kalau Kamu Main Cepat Assassin Kalau Bisa Langsung Habiskan Jangan Terlalu Lama Kenapa Itulah POS Intinya Kecuali Kamu Punya Kombus Sinergin Agak Kecuali Udah Oke Kamu Giballah Sampai Habis Ya Kamu Tahan Sampai Like Game Gak Masalah Juga Tapi Kalau Kamu Gini Ya Natalia Saya Dapat Bintang 2 Natalia Bintang 2 Kasih Item Ingat Natalia Itu Dia Silent Yang Kuat Kalau Jumpa Magic Elementalis Dia Bisa Masuk Dalam Kipas Semua Teknik Teknik Kita Main Di 4 6 Assassin Saya Kurung 1 Nanti Jak Saya Kelorkan Aja Jax Gak Pakai Lagi Sam Moner Kan Saya Gak Usah Pakai Tapi Kita Coba Dulu Ini Ya Kita Lihat Hasil Kita Jumpa Si Red Io Ini Mirror Guys Dia Fighter MM MM Nya Tampai Terada Ini Saya Rasa Kalau Gini Habis Ya Oke Habis Saya Habis Maksud Bapak Berarti Dia Demiknya Terlalu Besar Kita Kita Akan Ubah Strategi Kita Naik Assassin Jadi 6 Kemudian Kita Pasang Di Natalia Natalia Saya Biasa Natalia Oke Saya Kasih Natalia Untuk Lebih Sakit Ya Kemudian Kamu Lihat Nah Ini Saya Dapat 3 Ini Teng 2 Empyar X Ya Saya Pasang Jaks Keluar Kamu Ganggu Dia Bangkil Nah 6 Kok Sinergy 6 Ini Nanti Jaks Dijual Aja Ini Gak Pakai Lagi Ini Saya Kasih Natalia Oke Kita Kasih Nanti Ke Seharusnya Natalia Aja Kepat Natalia Kurang Satu item Guys Kali Hasilnya Sab Natalia Masuk Guys Apa Yang Terjadi Habis Di Depan Guys Belakang Yang Belakang Dia Habis Kita Menang Nih Harus Menang Kumbu Dengan 66 Ya Kan Sudah Dia Rusunya Odet Yang Saya Gak Suka Kadang Gitu Bisa Tar Gitu Nah Makanya Kalau Kita Bukan Lebih Kasih Oke Oke Kalau Kamu Bisa Dapat Buku Kasih Kodet Sudah Oke Juga Ya Tapi Ingat Daripada Kalau Main Assassin Tugak Semua Level 3 Kasih Item Bagus Itu Kalau Bisa Kasih Natalia Kita Sini Saya Saber Oke Ini Kita Lanjut Ke Pemenang Borus Kita Berada Terakhir Gaya Mungkin Karena Terlalu Hebat Biasa Loh Kalau Ketapi Dua Beri Kalah Kalau Belakang Beri Kita Hebat So Hebat Oke Ini Saya Gak Dapat Tambah Satu Lagi Lagi Sampai Golden Stop Pasang Natalia Oke Untuk Menambah Dimit Ini Sudah Mantap Kalau Kombonya Selen Nah Ini Saya Belum Dapat Ini Saya Coba 8 Per 3 Sudah Kalah R Putra Angle Sudah Kalah Angle Angle Sudah Kalah Duluan Kita Harus Jumpa Lihat Tangerman Ada Si Lolita Sama Si 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 Apa Baksa Nah Ini Kita Coba Jumpa Exorcist Dia Mirror Lagi Guys Ini Yang Kuat Tadi Ini Kita Lihat Soal Rumah Dan Nonton Phil Bah Paso Untung Kita Tengkel Kita Kuat Apakah Astro Gia Kan Saya Bilang Nah Ini Kuat Nek 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 Apa Yang Terjadi Apa Terjadi Lihat Apa Yang Terjadi Nek Kalah Juga Kesel Saya Ini Kau Saya Komodal Kuat Apa Yang Salah Ini Ya Pusing Juga Coba Saya Tambahkan Tenggerman Ya Tenggerman Kita Jadi Dua Perdua Cari Tenggerman Dulu Menang Kalah 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 Saya Dapat Si Odet Gajim Mungkin Dia S3 1 Nggak Dapat Upgrade Saudara Saudara Ini Si Acok Lingga Tapi Sejauh Ini Saya Masih Pemenang Masih 57 Kita Kalah Oh My God Si PYB Tadi Tengk Kali Skala Gila 10 10 Dia Lebih Habis 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 Nah Ini Kita Coba Saya Tenggah Terpancing Emosi Saya Tahan Dulu Mungkin Saya Jumpa Si Acok Lingga Gak Apa Jangan Jumpa Dia Lagi Kenapa Acok Lingga Mungkin Saya Bisa Taklukan Saya Berput Saya Bilang Asas Kita Natalia Itu Kelakuan Natalia Wah Naha Naha Lihat Tuh Naha Natalia Naha Natalia Kejam Dia Guys Nah 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 Natalia Nah Habis Sudah Kewilang Natalia Itu Aku Sidi Asas Natalianya Guys Kamu Tahu 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 Permainan Kita Nah Langsung Tusun Empat Orang Satu Kalah Satu Tinggal Dua Orang Ini Saya Jumpa Si Exorcist Ini Dia 10 Per 10 Kita Nggak Boleh Kalah Nah Saya Dapat Ordet Sekarang Kita Masuk Bonus Jadi Saya Harus Pikir Bagaimana Cara Untuk Menambah Hero Saya Dan Saya Berpikir Apa Kita Nggak Boleh Kalah Skor Kita 57 Dia 4 Kita Sekali Cari Kelemahan Sekali Saja Dia Lemah Kita Udah Menang Tapi Kalau Kita Masih Ada Waktu Mungkin 3 Kali Jadi Disini Kita Coba Nanti Saya Naikkan 99 Saya Naikkan Tanger Kalau Masih Kalah Berarti Posisi Kita 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 Sat Item Lagi Kita Tau Pasti Namanya Assassin Yang Kita Mempersakit Saya Ganti Ke Natalia Yang Apa Ini Kan Defense Kita Ganti Ke Siapa Tanger Man Aja Yes Kita Dapat Serena Serena Sudah Dapat Level 2 Kita Positioning Sekarang Karena Saya Lihat Factor Kita Lengket Semua Habislah Nah Ini Saya Dapat Saya Langsung Waktu Tinggal 10 Detik Waduh Sudah Susun Dia Mau Tarik Kita Dapat Selena Dia Susun Di Sebelah Kanan Frank Ini Ada Tarik Ujung Kita Masukkan Si Tanger Men Kita Lihat Siapa Hasilnya Kan Benar Sedangkan Kita Tarik Selena Dulu Memang Tentu Loh Dia Pakai Loh Duk Tidak Bagaik Pakai Kembali Tepat Tapi Tapi Hasilnya Gimana Hal Lihat Itu Imbang Sepertinya Imbang Tapi Astaga Astaga Alamak Gila Pam 38 Dua Kali Lagi Sepertinya Aduh Kesel Juga Saya Ambe Koin Ini Saya Pusing Gimana Saya Lewat 10 10 Pula Terdiam Sesaat Saya Aduh Levelnya Sudah Max Gimana Caranya Tidak Dapat Satu Tadi Kita Gila 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 Saya Masih Bingung Ganti Geser Dulu Tarik Siapa Yang Pas Selena Ini Tarik Lagi Posisi Siapa Oh Tidak Kena Kita Lari Kita Harus Menang Harus 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 Ya Alam Auroranya Makan Ya Ya Aurora Dulu Aurora Yalah Astaga Aurora Belakangan Mati Gila Lagi Tate Jawa Dua Dipeng Paling Gak Terakhir Raci Pantuan Ini Bak Sang Sang Gokong Sang Gokong Astaga Kita Butuh Siapa Ini 44 Oke Kita Masukkan Si Usaha Juga Ya Pusing Ya Pesan Keluar Kan Dulu Ini Dapat Nya Tamus Kita Keluar Kan Oke Saya Langsung Tamus Untuk TV Ya Sementara Kita Coba Lihat Siapa Yang Menang Oke Dia Situ Selena Tamus Tamus Oke Aurora Aurora Dulu Oke Oke Aurora Alamak Ya Ya Terus 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 Oke Menang Kita Menang Menang Yes Aurora Mati Oke Saya Dibilang Pasti Ada Satu Kali Dia Gagal Saya Dibilangan Kebukti Ya Berarti Membuat Tiga Posisioning Posisioning Paling Penting Guys Dan Kita Cek Hero Juara Satu Lagi Guys Ya Nah Dengan Combo Assassin Empire Jadi Saya Mencoba Bagi Bagi Yang Bersama Saya Invite Saja Ya Dan Jangan Lupa Like Comment And Share Oke Jadi Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Kalian Bisa Nikmati Terus Bye